Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan proses atau mekanisme phagocytosis. Phagocytosis merupakan salah satu mekanisme respon imun, jenis sistem imunon spesifik dari faktor seluler, yang mana diperankan oleh beberapa sel darah putih, diantaranya adalah monosid, kemudian eosinofil, neutrofil, atau beberapa sel seperti makrofak dan sel dendritic. Mekanisme phagocytosis ini mekanisme umumnya adalah sel-sel darah putih tadi yang berperan sebagai phagocyt, ini akan memakan bakteri dan mencernanya, sehingga nanti bakteri akan dirusak atau dihancurkan di dalam sel tersebut. Berikut ini adalah video bagaimana proses mekanisme phagocytosis itu terjadi. Yang berwarna merah di sini adalah sel phagocyt, yaitu sel yang berperan di dalam phagocytosis, bisa berupa sel makrofak, sel dendritic, sel monosid, kemudian sel neutrofil, dan sel grasofil, dan eosinofil. Kemudian yang berwarna hijau di sini adalah contoh dari bakteri, misalnya dari jenis basil. Nah, pada proses phagocytosis, kita kenali terlebih dahulu sel phagocyt, di mana sel phagocyt ini memiliki struktur atau komponen sel seperti yang lain, sel pada umumnya, namun di dalam organel sel berupa lisosome, dia memiliki enzim proteolitik yang sangat kuat untuk menghancurkan makro-mikroorganisme. Nah, ini adalah proses yang dilakukan oleh phagocytosis. Yang pertama adalah adhesi. Adhesi adalah penempelan oleh sel phagocyt dengan sel dari bakteri atau sel basil. Dia mengalami proses adhesi. Kemudian proses yang kedua yaitu ingesti atau ingation. Ini adalah pencernaan. Artinya sel phagocyt akan memakan bakteri yang ada. Kemudian bakteri tersebut akan dibungkus oleh yang disebut dengan vesikel, membentuk phagocyt. Nah, phagocytik fakuola di sini atau phagocyt akan membungkus bakteri yang dimakan. Kemudian phagocyt akan didekati oleh beberapa lisosome yang di dalamnya terdapat enzim pencerna atau enzim proteolitik. Lysosome akan mendekati phagosome sehingga kemudian mereka berfungsi atau bergabung membentuk phagolisosome. Dimana phagolisosome merupakan penggabungan antara phagosome yang merupakan phagola berisi bakteri dengan lysosome, yaitu organel yang memiliki enzim pencerna atau enzim proteolitik. Di dalam fagol lisosome, enzim proteolitik dari lisosome ini akan bekerja untuk menghancurkan bakteri. Proses yang ketiga yaitu intracellular digestion. Di sini artinya bahwa bakteri yang dimakan tadi dicernang oleh enzim proteolitik dari lisosome. Kemudian hasilnya nanti akan dilepaskan atau disebut dengan risk digestion product yaitu produk hasil cerna ini nanti akan dibuang, dikeluarkan atau exocytosis. Kemudian sisanya ini akan dimakan oleh makrofag-makrofag lainnya. Demikianlah proses phagocytosis di dalam tubuh yang merupakan salah satu mekanisme di dalam respon imun non-spesifik seluler. Terima kasih. 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 Terima kasih.